Seperti biasa video gue pasti ada yang salah Gue mau minta maaf kalo ini anglenya bukan yang white Jadi view nya gak keliatan semua Jadi I'm sorry Maaf ya kawan-kawan Selamat siang Sekarang jam setengah 2 hari jumat Hari libur tanggal berapa? 30 ini deh, gak tau deh Udah gak perlu ini lagi Apa namanya? Dorong lagi Soalnya Nalpha tuh udah pake yang M4 lagi Tadinya kan pake yang custom berisik Terus tadi dikasih tau tetangga depan juga Dia punya IR6N kan Katanya udah deh Gak usah dimati-matiin nanti kalo misalkan Orang depan keluar lagi Om yang belain Oke siap om Terus Ini gue mau Muter-muter bintaro Ada beberapa yang harus dikasih tau Udah lama gak nge-vlog Anjay udah lama Padahal Terakhir upload Senin Yang pertama Yang harus gue kasih tau adalah Posisi mic nya Ini berbeda Dari biasanya Jadi Comment yang ada di instagram Yaitu Yaitu Sabar Yaitu Kekurangan Kekurangan yang ada di ZX6R Kepunyaan gue Oke Punya gue Jadi bukan Kekurangan ZX6R Secara keseluruhan Pada motor-motor yang lain Ini hanya berlaku di motor-motor gue Kenapa gue bilang kekurangan Karena Kalau gue bilang Di catet gitu Malah bingung Terus Ada yang lucu sih Setelah gue nonton-nonton video gue Gue ngomongnya tuh Kayak Pipinya di ini Kayak pipinya di kompres Tapi emang iya Tapi emang iya sumpah Helm shark ini tuh Di pipi Nge-press banget Jadi Ya Ya lu tau lah Kayak Lu kayak gini Megang pipi lu Dua Gini Terus Lu ngomong Yaudah kayak gitu Makanya suaranya Rada lucu Terus Ada yang Nanya-nanyain banyak nih Tentang satu hal ini Bang motor lu quick shift Enggak Dan gue selalu jawab Iya Karena ya Nek Ya gue quick Dan shift Jadi Kalau ditanya motornya quick shift Ya enggak Cuma gue aja yang quick shift Gue aja yang cepet Ya Dengan kata lain Clutch lah Slah Shift tanpa Clutch Oke Kita mulai dari yang pertama Kekurangan yang ada di motor ini Yaitu Apa ya Gue sendiri bingung Gue pribadi Yang pertama Kurangnya adalah Mungkin berat ya Gue udah pernah ngerasain semuanya CBR600 Maksudnya yang kelas super sportnya CBR600 MV Triumph Triumph 675 R6 Ini Itu yang paling berat Yang paling berat menurut gue tuh Motor ini Menurut gue ya Tapi bukan Dalam arti dibawa jalan buat Kiri kanan Buat kiri kanan Karena kalau Berat buat Kiri kanan Kiri kanan gitu Tergantung yang bawa kan Itu kan masalah Counter aja Di steeringnya Terus yaudah nih For your information aja Kalau misalkan motor Super sport gini 600 berat Lo belok Jangan pake body gini Yaudah Lo belok ke kanan Stangnya Stang di kanan Tangan kanan Lo dorong aja ke kanan Ntar motornya miring sendiri Misalkan belokan ke kanan Tangan kanan gue Dorong tuh Miring Lo gak usah repot-repot Buang body lo Jadi Pake Counter Namanya Nek Gue belok ke kanan Gue dorong Stang gue Belok Jadi kalau misalkan Lo mau belok-belok Tinggal dorong-dorong aja Kalau pake body Berat setengah mampus Coy Yang ada Capein badan Terus beloknya juga Ya seadanya aja For your ini Buat informasi aja Ya jadi yang pertama Kekurangannya menurut gue Berat Karena di kelasnya Super Sport 600 Yang paling berat ini Berat dalam arti Kalau misalkan lo parkir Buat mundur-mundurin gitu Berat Cuma Gue pribadi Gak terlalu berpengaruh sih Tapi kan kita ngomongin kekurangan Jadi oke Termasuk Terus Yang kedua Adalah Instrumennya mungkin Ini apa ya namanya Elektronikannya Atau Apa sih namanya Anjir Elektronikannya Namanya apa ya Kayak Kok gue jadi lupa sih Jadi ngebelin Ya pokoknya inilah mode-modenya Yang Maksudnya Yaudah Pokoknya yang bagian elektronik-elektronik Mode-modean tuh Kekurangannya Yang kedua Yang di motor ini Mode-modean gak ada Jadi Oh teknologi Anjir gue blok banget gue Teknologi nih met Jadi kita ngomongin teknologi yang kedua Kekurangan pada ZX gue ini Teknologinya Teknologi yang ada di ZX ini Cuma Apa ya Steering damper termasuk teknologi gak tuh Enggak sih kayaknya Termasuk kayak Aksesoris dan Tambahan Teknologi yang ada Pokoknya teknologi yang ada di motor ini Yang gue tau Cuma Slipper clutch doang Jadi kalau Ini kesotoin gue ya Jadi kalau misalkan Lagi hujan Gigi 3 Kalian turun ke gigi 2 Dia tuh Engine brake-nya gak bakal Terlalu gitu Kayak Clutch-nya nahan gitu Setau gue ya Gue gak tau Terus Satu berat Dua teknologi Begini nih Teknologinya Yang gue maksud kurang ya Karena di kelas-kelasnya Juga udah banyak gitu Even nih lampu hazard gak ada Lampu hazardnya diganti sama ini nih Lab Lab itu Adalah kayak Stopwatch Buat di motor sih Sebenernya ini sebenernya Ini ada Makanya di kill switch-nya Di bawah tombol kill switch ini Ada Stop Start atau stop Itu buat stopwatch Jadi kalau gue pencet Start Nah dia ngeplay kan tuh Waktunya jalan kan Ya kayak gitu Terus kalau lab Buat lab yaudah Itu Buat informasi juga Terus Apalagi kekurangan Menurut kalian Gak mungkin bisa jawab lah Orang gue Ini ya Bikin video dulu Reset dulu Konsumsi bahan bakar Standar sih Handling Enak Anjir gue sampe bingung Ajar mikir kekurangan Apaan ya Kenceng Iya Oh ini Masalah Kekurangannya Masalah ini Torsi bawah Kalau Kalian tahu Torsi bawah nih Ini di speedometer Lihat kan Ada Yang hitam Ijau Sama merah Itu ibaratnya Hitam Gak ada apa-apanya Ijau Torsinya baru muncul Nah Merah Udah Kayak orang gila Kenapa gue bilang Gak ada Karena emang kopong banget Sumpah Kopong seada-adanya Torsinya tuh gak ada Yang bawah Ada ya Maksudnya Narik sih Narik Cuma gak Senarik itu Nanti gue tunjukin Ayolah Ini dari kiri Aduh Kenapa Dari kiri Gigi 1 Kosong 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 Nah Baru Muncul Di pepet gue Sengah banget nih Orang kiri Kosong Kita tahan dulu ya Yang ketiga Ntar Selanjutnya Kalau ada lagi Gue lanjut lagi Gue lanjut lagi Pasti gue lanjut sih Habis makan Waduh Waduh Lah bocang apa ya Bocang apa ya Bocang apa ya Ya bocang apa ya Bocang matanya kemana tau ini Loh gila Ya bocang apa ya Bocang apa ya Kita udah mau otw balik Nggak Iya sih kita Helm bagus Helm Helm keren Gue gak nanti 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 Oke Gue udah nemu Dua kekurangannya Yang pertama adalah Kuncinya Gue gak ngerti Kenapa ya Kawasaki Nggak bisa Memproduksi Kunci motor Atau Rumahnya dengan baik Pasti kuncinya bermasalah Susah di Di ini Najer Dipencet Aduh dipencet lagi Di WC namanya Diputar Kayak keras gitu Buat informasi juga Ini kalau misalkan kunci Kalian macet Buat diputar Dorong aja Kalau gak ke atas Ke bawah gitu Gue lupa Buka didorong Terus setelah Baru putar Itu pasti bisa Itu kunci Gue Aduh Gila Kalau buka bensin Aduh Gue sancang-ancang dulu Ke bensin doang Gue bareng si Ethan Bareng si Reinhardt Mereka pada mau pulang Gue juga mau pulang Si Ifti mau ke rumah Ntar gue gak ada di rumah Mocek Kena marah lagi Gue Lampusin gue belum mati Kirain gue Dada-dadain gue Iya pokoknya Yang keempat Masalah kunci Buset dah Bocang Apa ya Yang kelima Adalah Masalah Gimana ya Ya menurut gue Ini kekurangan sih Karena Kalau dilihat tuh Kurang enak Yaitu adalah Jok belakang Bukan jok belakangnya Masalah Cuma orang yang Menunggangi jok belakangnya Ini Keliatannya jadi Kayak tinggi banget Anjir Nanti gue kasih gambarnya Disini Gue boncengkan Sifting Nah itu Tinggi banget coy Jadi Jadi Lima masalah Itulah Gue mau muter dulu Sekali Sekalian nunjukin Kalian Torsi yang Tadi gue bilang Agak Muter Muter dulu Kan ini Jalanan kosong Jadi Bisa lah Gue kasih tau Ke kalian Kosong Kosong Setelah polisi Tidur deh Nih gue tes Gigi satu ya RPM 4000 Gak ada Barunya sih Kayak gitu Torsinya tuh Torsinya tuh Dibawahnya kosong Makanya Dibuat ZX6 yang Versi 636 Nah 36cc nya itu Buat ngisi Torsi yang Bawah gitu Jadi Lebih ngarah ke Konsumen sih Menurut gue Kalau yang 636 Dibikin Gue mau ngetes sih Sebenernya Nih Sampai 100 Seberapa Nikung dulu Dari 0 nih 0 Dari 0 Bagi yang penasaran Torsinya Begitu tuh Ntar gue kasih waktunya Di sini Jadi Yaudah Paling Lima Itu doang Yang menjadi Kekurangan Di Motor gue Detex 6R Tahun 2012 Ini Si Sofia Sisanya No complain Perfect Apalagi Dari suara Oh iya Ngomongin suara Gue Ada Project Kenalpot Tapi Project Kenalpot Ini Kayaknya Gue Gak Mentingin Suara Mentingin Performanya Jadi Kalian Tunggu Aja Review Video Nanti Project Kenalpot Gue Kalau Udah Jadi Pasti Gue Review Lah Oke Jangan Makasih yang Udah Nonton Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Gue Buset Gue Bramno Vendra Sampai Disini Cabut Tunggu Tunggu Tunggu